Kementerian ATRBPN menyatakan siap mengirim personel ke Ibu Kota Negara Nusantara salah satunya adalah para lulusan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian ATRBPN. Oleh karena itu, Menteri ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono berharap STPN mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas. Selain itu, ia melihat perlunya mengubah status sekolah tinggi menjadi politeknik dengan perluasan sejumlah jurusan. AHY menambahkan dukungan yang dilakukan untuk IKN bukan hanya personel tetapi juga kantor ATRBPN di semua tingkatan. Hal ini disampaikan AHY usai menghadiri acara Fun Run Kapti Agraria di Yogyakarta pada minggu pagi. IKN juga membutuhkan talenta-talenta terbaik, ASN-ASN terbaik termasuk juga dari jajaran Kementerian ATRBPN. Kita punya di sana kanwil, kita punya kantah, dan juga para pegawai yang diharapkan bisa turut menjadi bagian dari upaya menyukseskan pembangunan IKN. Nah, kita berharap ke depan ini bisa dihadirkan lulusan-lulusan terbaik ke sana.